PT Adhira Dinamika Multifinance TBK dengan kode saham ADMF akan membagikan dividen senilai 803 miliar rupiah. Pembayaran dividen dijadwalkan akan dilakukan mulai 5 Mei 2023 mendatang. PT Adhira Dinamika Multifinance TBK atau Adhira Finance akan membagikan dividen senilai 803 miliar rupiah. Jumlah pembagian dividen dari perusahaan yang memiliki kode saham ADMF tersebut disepakati selepas Adhira Finance melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Presiden Direktur Adhira Finance Idewa Made Susila mengatakan RUPST juga memutuskan membayarkan dividen tunai sekitar 50% dari laba bersih perusahaan senilai 1,6 triliun rupiah sepanjang 2022. Angka tersebut ekofalen dengan 803 rupiah per lembar saham. Made menerangkan pertumbuhan laba ditopang oleh peningkatan penyaluran pembiayaan, turunnya beban bunga dan membaiknya kualitas aset. Adapun pembayaran dividen dijadwalkan akan dilakukan mulai 5 Mei 2023, Made juga mengatakan Adhira Finance konsisten memberikan apresiasi atas dukungan pada pemegang saham. Terima kasih telah menonton!